Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemilik 2 restoran Mas Prabu, kita ini seneng banget nih Bisa ajak Mas Prabu walaupun via Zoom kita ketemunya Apalagi kan di era pandemi kayak gini Kayaknya lebih safety dan juga lebih efisien juga waktunya Bisa ngobrol walaupun jaraknya jauhan nih Nah yang mau kita obrol ini sekarang ini terkait tentang media Dan juga pastinya berkesenambungannya dengan pemerintah saat ini Kalau Mas Prabu sebelum kita mulai nih kita pengen tahu dulu tentang profil singkatnya Mas Prabu nih awal mulanya nih menjadi seorang jurnalis itu gimana sih Sampai dengan karir yang ada Kan ceritain dong dari awal mula kuliahnya apa Pak Kalemi jurnalis sampai akhirnya sekarang menjadi VP di INews India Wah panjang ceritanya yang jelas Kalau kuliah dulu saya ini juniornya Bang Pajrul di ITB Tersesat dari ITB menjadi juniornya Bang Pajrul itu berani Kalau saya waktu itu masih senang main di ITB Jadi dari ITB sempat berkelana dulu di beberapa perusahaan teknologi Perusahaan minyak Sempat Nama Bang Pajrul sudah besar lah saat itu pokoknya Kalau baca tentang ITB itu alumnya siapa aja Pajrul Rahman itu selalu muncul Lama berkelana di beberapa perusahaan Apa ya perusahaan yang memang berhubungan sama jurusan kuliah Ngerasa nggak cocok sampai akhirnya Tersesatlah ke media Media ya Awal mula tuh nanti di Metro ya Mas Pertama di TransTV dulu Oke Jadi di TransTV dulu itu Saya masuk ke sana Diterima di dua TV sebetulnya TransTV dan Metro TV Tapi saya pilih TransTV karena waktu itu Saya ngefans sama Kang Farhan Kang Farhan lagi ada Punya acara di TransTV Wah saya pengen ketemu sama Farhan nih Makanya saya masuk ke TransTV aja Tapi waktu pertama kali masuk ke sana Nggak langsung siaran Karena kan memang harus ke lapangan dulu Jadi kurang lebih selama dua tahun itu Jadi kameramen dulu nih saya sempat Belajar pakai kamera besar Nah dulu kan jamannya kabarnya besar ya Divisi Pro kayak gitu Betul Selama kurang lebih dua tahun Baru siaran itu tahun 2007an lah ya Nah dari situ Di TransTV Terus sempat masuk ke investigasi juga Jadi kalau dulu sempat Rame-rame Seperti Sapi Gelonggongan Terus Itu liputan ya Mas Prabu? Itu satu liputan saya tuh Membuat saya takut makan Jadi ini dari bawah ya Dari sejak membawa kamera Sampai sekarang menjadi Pimpinan tertinggi di media Luar biasa Keren Soalnya berkawan sama Bang Fajro Jadi cepat Bang Kalau jadi tahun punya raku Setelah itu di Metro TV Tahun 2008 Di situ Lumayan lama Dan sering Wawancara Bang Fajro juga Di Metro TV Salah satu narasumber favorit lah Jadi kalau misalnya Berat-berat Kalau ada Yang mau Kalau misalnya cari yang Wah ini bisa rame nih Layar nih Wah ada Bang Fajro Harus ada di Metro Tangganan ya Sampai sekarang juga rame ya Kalau di Metro TV Baru kemudian tahun 2012 Eh 2014 Ke CNN CNN 5 tahun Itu pas awal Ada CNN di Indonesia ya Mas ya? Ya awal-awal CNN Indonesia itu Belum siaran tuh saya udah masuk ke situ Untuk set up timnya disana Bantu Mbak Titin ya Terus Kemudian Disana Saya pegang Talent buat anchor Dan juga Digital content Buat CNN Wow Waktu itu kan baru mulai tuh Youtube muncul Dan banyak Televisi berita Punya Youtube Dan macam-macam Nah itu juga saya bantu disana juga Terus 2008 2019 Merasa jenuh Dengan media Akhirnya Resign dulu Pengen break Butuh Lari-larian Oh harga Hidup sehat ya Benar Motivasi ya Biar perutnya kurus Ya Pak Ya Soalnya di media lama-lama kok Bertambah semua Ini pertambahnya berat badan lagi Akhirnya setahun kemarin Sempat Istirahat Sampai Kemudian Gabung di kementerian dulu tuh Bang Kemarin Sempat Dengan wis utama ya Wah itu pengalaman yang Luar biasa tuh Nyojokin jadwalnya tuh Susah banget Pak Kenapa? Kita nyonjokin jadwalnya tuh Susah banget sama Serabu Aduh Bang Panjolnya sibuk banget Kan juru bicara Ken gitu loh Janjinya pas dulu Juru bicara Menteri aja Susah cari waktu Apalagi juru bicara Presiden Aduh Sama orang sibuk Oke Menyenangkan banget ya Berarti memang Kalau misalkan dihitung-hitung Kalau saya sih selalu menyebut Narasumber yang kita undang nih Khususnya media Kalau udah 10 tahun lebih Saya sebutnya nih Jurnalis senior nih Mas Prabu Senior Kalau melihat dari sisi saat ini nih Mas Prabu nih Apa sih yang membedakan dari Media yang dulu Dan juga yang sekarang Yang Mas Prabu rasakan nih Apalagi kan sekarang kan udah Digital tuh udah makin kuat banget Dan beda banget Pesainya keras di media sosial Betul Betul Bang Pressure industrinya cukup kuat ya Dan itu juga merubah Karakter dari pemberitaannya Sekarang ini Dewan Per Saya tahu juga kewalahan ya Untuk menangani Model pemberitaan yang baru ini Apalagi juga pemberitaan online Yang membutuhkan kecepatan gitu kan Karena kecepatan is one thing Di pemberitaan Tetapi juga pada akhirnya Kadang-kadang sering akurasi Itu ditinggalkan gitu ya Itu sebabnya kenapa Pada akhirnya Dewan Pers itu Juga setahu saya membuat Satu Semacam Guide baru Tentang Pola pemberitaan Disebutnya Pemberitaan berjalan Jadi kalau pemberitaan berjalan itu Harus dituliskan Di bawahnya Bahwa Peristiwa ini masih berlangsung Gitu Jadi belum selesai Itu untuk mengakali Tentang Ini ya Kebutuhan Yang cepat Atas informasi Jadi walaupun belum keluar Belum ada konfirmasi Boleh dikeluarkan duluan Ya Boleh dikeluarkan duluan Tapi harus ada catatannya di bawah Dan ini masih belum selesai Dan masih berlangsung gitu Iya Supaya Pembaca juga Bisa paham Masalahnya adalah Behavior orang Dalam membaca berita Itu kan biasanya hanya judulnya Dan paragraf pertama Betul Masalah 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 krusial Sedangkan Selatan kecilnya Adanya di bawah Jadi Selesai Baca berita Nah itu juga Menjadi salah satu tantangan sih Ya buat pola pemberitaan sekarang Kalau dulu kan Media mainstreamnya Televisi ya Bang Fajrul ya Televisi Televisi itu kan Beritanya itu ada Gatekeeper-nya Di pagi Siang Sore malam Biasanya begitu Betul Jadi kalau kita wawancara siang Itu Tayang buat sore Kita punya waktu Untuk cross-check data Untuk konfirmasi lagi Dan macem-macem Sehingga berita yang ditayangkan Lebih matang Lebih Apa Lebih akurat Lebih faktual Lebih both side Dan macem-macem Nah sekarang memang agak berbeda Dengan adanya Perkembangan berita di digital ini Akhirnya Karakter berita lebih cepat Lebih speedy Audience juga Membutuhkannya seperti itu juga Kalayak juga butuh seperti itu Karena informasi itu sudah Sudah kayak tsunami ya Terus masuk Mengalir begitu aja Dan akhirnya industri juga harus Step-in ke sana Nah ya kita harus Segera Mengadaptasi Mengadaptasi Bagaimana bisa Bisa memastikan Agar Warna industri yang baru ini Tidak mengganggu Nyawa Pemberitanya sendiri Bahwa ini harus Memberitakan yang Factual Yang informatif Yang juga Betul-betul bisa Mewarnai Apa namanya Pandangan publik Tentang Peristiwa Yang ada di Sebuah negara Nah Ini yang menarik nih Kalau tadi Mas Prabu kan sempat Memberikan statement Bahwa Kecenderungan masyarakat kita Didominasi orang-orang Hanya membaca judul Dan juga paragraf pertama Khususnya Kalau misalkan Isu-isu yang berkaitan Tentang pemerintah nih Nah yang saya mau Tanyakan adalah Tentang fenomena clickbait nih Mas Prabu ini Menanggapnya bagaimana Setuju gak Jadi kan Media tuh malah seneng nih Aduh gue harus Dikinnya nih Agak-agak nyeleneh dikit Supaya orang Ya walaupun dia nge-click Tapi ternyata Gak baca keseluruhan kan Jadi penyampaian pesannya Deliver ke masyarakatnya Ternyata gak total Dan gak akurat Jadinya Gimana tuh mas Ya ini masalah sih Jelas ya Satu masalah besar gitu Tadi saya sempat sebutkan Jadi tantangan industri Kompetisi industri Mengharuskan Berita itu ditaut Atau ditonton Dibaca sebanyak mungkin Agar bisa mendapatkan Lebih banyak views Sehingga Banyak teman-teman yang Menghalalkan Berbagai macam Agar beritanya Ditonton Atau dibaca Atau dibaca Betul Tapi sebetulnya semangat Dari teman-teman Di redaksi Saya Yakini ya Gak sampai sejauh itu sih Idealisme pemberitaan tuh Masih cukup Bagus lah di Indonesia Tinggal masalahnya Edukasi yang terus-menerus Sebetulnya Kepada para Pelaku pemberitaan Begitu Bahwa efek dari clickbait ini Bisa fatal Orang bisa persepsinya Jadi berubah Dan tidak Akurat Ya hanya karena Clickbait Jadi Edukasi yang diperlukan Saya pikir dari Teman-teman Atau kepada teman-teman Wartawan Mengenai Kapan kita harus Ya membuat Yang namanya Framing Di judul Kapan Kita memang harus Membiarkan Berita itu apa adanya Itu harus Diedukasi sih Masalahnya Di Industri kita Industri pemberitaan Di Indonesia Itu punya satu masalah Yang sebetulnya Prinsipil Barati Dan ini Agak berbeda Dengan industri pemberitaan Di negara lain Yang persenya Sudah Sudah matang Di kita ini Banyak sekali Wartawan Yang Baru Masuk Ya Ke sebuah News outlet Itu sudah Diturunkan Kelapangan Untuk membuat Berita Itu juga Agak sedikit Bermasalah Karena Berita itu kan Harus ditulis oleh Harusnya wartawan Yang memang sudah Punya pengalaman Karena itu kan Karya jurnalistik Kalau di luar itu Karena saya pernah Di CNN Dan juga pernah Ikut trainingnya Semakin senior Itu malah Mereka semakin Kelapangan Oh semakin senior Semakin kelapangan ya Kalau Saya kan dulu sempat Di media Dia juga ya Kalau kecendungan Media kita ini kan Anak baru Anak baru Malah harus Diterjunin ke lapangan Kalau udah senior Jadi produser Yang udah tinggal Kena AC Pasun curhat nih aku Pantas yang CNN Internasional itu Yang di lapangan Senior-senior ya Iya betul Bukan hanya di CNN Di Fox Di BBC Dimana Kalau kita lihat Yang di lapangan itu Justru yang senior Iya benar Karena Judgment Pemberitaan itu kan Harus matang Melihat Sebuah peristiwa Nah kalau misalnya Yang belum punya pengalaman Belum punya Judgment yang cukup matang Akhirnya Menulis berita Tanpa konteks Sehingga Akhirnya karya itu Dinikmati Atau dibaca Oleh Oleh audience Ya Contactless gitu ya Gak ada konteksnya gitu Nah itu jadi penting banget Sebetulnya untuk Diperhatikan ini Apa namanya Proses perekrutan Wartawan di Indonesia gitu Saya pikir ini juga Masalah yang Harus dipecahkan ya Karena penting sih Semakin Tekanan industri Semakin kuat Apalagi harus bikin Berita makin cepat ya Persepsi bahwa Yang turun ke lapangan Itu adalah yang baru Yang junior Semestinya Dirubah gitu Oke Kesetiaan Pers Seperti jurnalis senior Seperti Prabu kan Terhadap Apa itu Etik Jurnalistik Akurasi 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 itu Semestinya Bisa Ditulahkan Kepada Media-media Sosial Yang Menjadi produsen Dan konsumen Sekaligus Sekaligus Yang Hari-hari ini Agak Merusak pikiran Kita juga Bener-mener Nah Itu Aku Beberapa Ini kan Ngibuti Clubhouse Ini Kalau Menyerah Seperti di Twitter Dan di Instagram Ini jangan-jangan Clubhouse Bisa Nggak asik lagi Bisa gitu ya Saya Sebagai yang belum Di Clubhouse Dan anak Andrew Jadi gimana Jurnalistik Gimana menularkan Akurasi-akurasi Kepada Para Pemakai Media Sosial Ini Banyak Wacan Yang berkembang Yang pertama Kemarin Sempat juga Di Di Clubhouse Dengan beberapa Teman jurnalist senior Tentang siapa Siapa yang berhak Menulis berita Siapa yang bisa Disebut Penulis berita Atau reporter Atau koresponden Atau apapun itu namanya Kalau misalnya Seseorang Sempat merekam Sebuah peristiwa Dan menuliskan Di media sosial Apakah itu Karya jurnalistik Atau bukan Nah Penting Ini sempat Dibahas oleh teman-teman Ada yang bilang Bahwa karya jurnalistik Itu egaliter Siapapun juga Bisa menuliskan Ada juga yang bilang Oh nggak bisa Karena karya jurnalistik Itu harus Karya jurnalistik Itu suci Gitu ya Apa namanya Makanya dilindungi Oleh undang-undang pers Dan benar-benar Harus yang paham ya mas ya Betul Ada kode etik lagi ya Ada kode etik Dan macam-macam Ada prosesnya Harus diikutin Gitu kan Dan masalahnya Nggak semua orang Paham proses itu Gitu Jadi Ini antara teknologi Antara inovasi teknologi Dengan Kode etik Yang berkembang Masih belum sejalan Menurut saya Begitu bang Kode etik Kita masih Apa namanya Referensinya adalah Teknologi lama Masih Medianya Media lama Masih koran Masih televisi Masih radio Dimana Di media tersebut Di media Pondensional tersebut Ada waktu Untuk melakukan Proses gatekeeping Tadi yang saya sebutkan Sementara itu Kalau di media sosial Nggak ada prosesnya Nggak ada Bisa langsung menuliskan Dan langsung Menyebarkan ke publik Dan orang dengan mudanya Langsung forward juga Kan ya mas Betul Kalau dulu kan Wartawan itu Tulis berita Beritanya dikasihkan Ke editor Editornya Ada proses gitu Sampai akhirnya Menjadi sebuah karya Kalau sekarang ini Saya aja sekarang Bisa nih Ngobrol sama Bang Fajro Jadi berita Di Instagram saya Selesai Bisa jadi berita Kadang-kadang Tulisan kita di Twitter Langsung Nikutin Betul Karena harusnya Kita juga perlu Bijak Bersosial media Mas Ya itu dia Makanya Saya setuju Bang Fajro Dengan statement Bapak Presiden Tadi pagi ya Tentang Transformasi digital Yang di dalamnya Juga ada Kedaulatan digital Begitu kan Negara kita ini Memang harus berdaulat Secara digital Jadi Masyarakatnya juga Harus paham Tentang Apa itu data Menggunakan data Bagaimana Membagikan data Dan macam-macam Jadi Terjemahan dari Kedaulatan digital ini Kan adalah itu ya Bang Fajro Ketika setiap Pribadi Setiap Orang Itu punya Hak Untuk dilindungi Gitu Datanya Termasuk data kita Saat kita nge-post Betul Nge-post sesuatu itu Itu boleh di-quote Atau enggak Itu kan sepertinya Ada proses Yang dilakukan Dulu saya masih ingat Bang Waktu lagi di CNN itu Kalau kami Mau memproduksi Satu berita Dan mengambil Kalimat dari Twitter Dari Facebook Atau dari Youtube Itu kita harus Menghubungi Yang punya Akun Kalau diizinkan Baru kita baru Boleh menggunakan Kalau tidak diizinkan Itu enggak bisa Kita Meskipun Meskipun kita udah Cantumin Sourcenya dari mana Itu tetap harus Melakukan izin dulu Ke empunya Yang punya berita Oh Betul Saya pikir Sebagai media Jadi mau ngambil Apapun Atau dari Youtube Asalkan kita udah Tulis sourcenya dari mana Jadi fine aja gitu Tanpa harus izin Enggak boleh Ada yang namanya Fair use Fair use itu boleh 7 second Jadi kalau di video itu Kalau video itu Hanya kita hanya Boleh ambil 7 second Itu disebutnya fair use Tapi fair use itu Hanya bisa digunakan Pada peristiwa yang Memang punya kepentingan publik Misalnya Gempa bumi Banji Itu bisa tuh fair use Itu boleh ya Diambil ya Itu boleh Tapi kalau statement Seseorang itu bukan fair use Harus ada izinnya Dari yang Mengeluarkan statement Nah Rati Ini kita perlu Masukkan nih Dari senior Pemerintah Apa ini Istana Iya Betul banget nih Mas Prabu Kalau tadi kan udah terkait Tentang medianya nih Kalau ini Kita Dekatkan juga nih Dengan pemerintah Khususnya juga dengan Publikasi berita Tunggu isu-isu Yang kita berikan Maksud saya Penjelasan Tentang apa sih Jisah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pak Presiden gitu Menurut Mas Prabu sendiri Sebagai seorang Jurnalis Dan juga pelaku media Sendiri kan Saat ini sebagai TVDI News Media gitu Sebenarnya itu Pemerintah Khususnya Pak Presiden Itu mendeliver Apa yang sudah Mereka lakukan Apa yang sudah Dilakukan oleh beliau Itu bagaimana sih mas Mungkin Kalau sebagai contoh Untuk di Konflik seperti ini nih Terkait vaksinasi Dan juga sosialisasi 5M Dan lainnya Menurut Mas Prabu nih Kita sudah melakukannya Dengan maksimal Dan juga Penilaiannya Seperti apa nih Atau butuh Masukkan juga nih Kalau memang ada yang kurang nih Dari jurnalis senior lagi Betul Aduh Berat ya Pertanyaan Cukup panjang Bridgingnya Ujung-ujungnya berat ya Kalau mungkin gini Bang Fajro Saya barangkali izin Menggunakan Pengalaman ketika Bertugas di Kementerian yang lalu Jadi Saya melihat bahwa Sebetulnya Komunikasi antara Pemerintah dengan Media itu Masih ada jarak Oke Masih ada jarak Dan jarak itu Sebetulnya bisa Dicairkan Gitu ya Semakin cair jaraknya Semakin Nyambung sebetulnya Komunikasinya Jadi pesan presiden Pesan pemerintah Pesan menteri Pesan bang jubir Dan juga apa Ditangkap media Ini ada jarak Ada gap yang Sebetulnya Lumayan Tinggi Ya atau lumayan Ya lumayan tinggi lah Jaraknya itu Waktu di Kementerian Kementerian itu Setiap saat Saya mengeluarkan Rilis Saya tuh biasanya Menghubungi Setiap news outlet Satu persatu Gitu Oke Jadi saya jelasin Ini ada rilis baru Konteksnya Seperti apa Kenapa ini ada Rilis seperti ini Butuh informasi Apa Kalau butuh Apa-apa Silahkan tanya saya Kapan aja 24-7 Gitu Saya siap buat Jelaskan Nah Keterbukaan seperti itu Dibutuhkan sama media Gitu ya Sehingga media Tidak sulit mengkonfirmasi Karena biasanya Media itu Karena ini ya Memang Memang harus Membuat sebuah Karya jurnalistik Membuat sebuah berita Jadi Berita yang Tidak lengkap pun Pada akhirnya Harus ditayangkan Demi kepentingan publik Kita bilang ya Karena informasinya Harus tayang Tapi sebetulnya Spirit media itu Pasti lebih senang Kalau informasinya lengkap Semakin lengkap Informasinya Semakin komprehensif Informasinya Mereka juga akan Semakin Tajam Dalam Melakukan Pendulisan berita Dalam Menentukan seperti apa Anglenya Nah Saya akhirnya melihat Bahwa sebetulnya Kita tidak perlu Melihat media Sebagai threat Gitu ya Wah kita diawasin Terus sama media Bahwa ada Kemungkinan kita dikritik Kita harus terbuka Tidak selamanya Pemberita benar Itu kan sudah pasti Yang sama juga Bahwa tidak selamanya Media juga Mendominasi Yang namanya Kebenaran Jadi Komunikasi yang lancar Membuka diri Cair dengan media Itu sangat penting Sebetulnya Nah Kemudian Hal itu Selalu saya lakukan Dan pada akhirnya Miskomunikasi Antara Wartawan Yang bertanya Yang menuliskan berita Dengan kami di Kementerian Semakin kecil Kalaupun misalnya Ada misleading Pada informasi Itu saya bisa Menghubungi lagi Wartawannya Saya tanyakan lagi Ada informasi yang kurang Atau enggak Butuh data apa lagi Saya kasih lagi Biasanya Dan mereka Punya kewajiban Untuk Menulis ulang Gitu Jadi kan saat ada Berita yang salah Atau berita yang kita Kurang berkenan Selama kita memang Membawa data yang benar Itu mereka harus Menuliskan kembali Etiknya memang Seperti itu Ada dua Karena yang Sembilan elemen Jurnalisme Wilkova itu Nomor satu Kan kebenaran Betul Betul Jadi Apa namanya Untuk mempersempit Ruang asumtif Pada media Adalah kasih data Sebanyak-banyaknya Sebetulnya Betulnya Seperti itu Nah Tiga Kalau kan Pemerintah Perusahaan Menatasi Ketindakan Salah satunya Semua Kementerian Lembaga memiliki Jubir Begitu Itu sudah Salah satu Cara yang Bisa Cukup efektif Tidak Harusnya iya Bang ya Harusnya iya Jadi Apa namanya Inisiatif dari Pemerintah Agar setiap Kementerian memiliki Juru bicaranya Semestinya Semestinya bisa Apa namanya Menjadi Satu Cara Untuk Dapat Berkomunikasi Dengan media Lebih baik Tinggal Masalahnya Jubirnya Bisa Betul-betul Memahami Relung media Itu seperti Apa sih Jangan sampai Begini Bang Jubirnya Itu menjadi Government Site Kalau pada itu Akhirnya kan Jadi sama aja Sama kayak Bicara sama Biro Humas Akhirnya gak ada Bedanya Mestinya bedanya Beda Begitu kan Ya media Bahasanya aja Beda Bahasanya beda Cara berinteraksinya Beda Dia datang dari Planet yang berbeda Dengan pemerintah Dengan Latar belakang Yang berbeda juga Begitu Jadi betul-betul Jurubicara ini Mesti bisa Memahami Relung dari Pemerintahnya Dan juga dari Medianya Ya seperti Bang Fajrul Kan sebagai Jubir Presiden Jubir Presiden Tentu memahami Relung pemikirannya Bapak Presiden Relung hatinya Bapak Presiden Tanpa harus Berkomunikasi langsung Gitu Itu pula Dengan Jubir Jubir Ini juga harus bisa Melihat Relung media Itu ke arah mana Sekarang Pemikirannya Seperti apa Bahasanya Seperti apa Jadi justru Malahan Jubir ini Saya harus Melihatnya gini Adit Adit tengah-tengah Begitu Antara pemerintah Dengan media Sehingga Medianya juga Tidak a priori Melihat Jurubicara Malahan melihatnya Sebagai rekan Rekan Untuk bisa Berhubungan Dengan pemerintah Jadi bisa Balance juga ya Mas Jadi maksudnya Dia memang Media juga Paham Pemerintah pun Juga bisa Lebih menitalkan Apa yang dijelaskan Nanti kepada media Karena Endingnya media Media juga Butuh jawaban Tapi ada yang menarik Tadi yang Mas Prabu Bilang nih Menarik banget Waktu Mas Prabu Ada pengalaman Sebagai Jubir Kementerian Pariwisata Jadi itu memberikan Rilis itu Bener-bener Satu-satu Mas Prabu Jelaskan Ibaratnya Bama ke MediaX Ini ada rilis baru Kalau dapetnya gini Wow Jadi satu-satu Saya teleponin Saya ajak ngobrol Beberapa Ini masukkan banget nih Setiap hari itu Ketemu sama Beberapa media Ngopi-ngopi bareng Hanya waktu itu Kan karena pandemik Jadinya Gak bisa rame-rame Paling satu-dua orang Oke Dan itu dibuat berkala Gitu Mas Iya setiap hari Setiap hari Jadi Saya bilang sama Mas Tama Mas Gak apa-apa Oke saya jadi Jubir Tapi jangan harapin Saya ada di kantor Karena saya Terus kemana-mana Karena pagi rame dulu Karena memang Komunikasinya kan Kayak begitu ya Teman-teman media Apa namanya Memang pekerjaannya Adalah Mengawasi kita Gitu kan Jadi kita harus Menjadi orang Yang senang Diawasi dulu Gitu Supaya bisa Masuk ke Ke Kehidupannya mereka Teman-teman media ini Jadi kita Perlakukan diri kita Sebagai sahabat Dengan mereka Betul Bang Mencari Informasi ini Terus ada orang PR Yang hubung Ke aku Katanya hubungan Antara Apa ini Antara pemerintah Dengan Pers ini Seperti Antara hubungan Cinta dan benci Ya soalnya Dilihat Dari perspektifnya Public relation Begitu ya Bang Fajrul ya Kalau saya Ngelihatnya Agak sedikit Berbeda gitu Kalau dari perspektif PR itu kan Kayak Pemerintah Sebagai korporat Menghadapi publik Ini kan berbeda gitu Hubungannya kan Gak seperti itu Media itu ya Salah satu elemen Dari demokrasi Yang memang harus Hidup Gitu ya Pemerintah Kalau mau Menghidupkan demokrasi Harus butuh media Harus ada Harus ada media Jadi Gak bisa dilihat Dari kacamata PR Hubungan dengan media Kalau pemerintah Kacamata PR Bisa digunakan Untuk hubungannya Dengan publik Tapi tidak Dengan media Media agak Berbeda Hubungan Makanya perlu ada Di Kehumasan Atau PRnya Pemerintah Itu Media relations Yang Tidak melihat media Sebagai Apa namanya Sebagai Klien ya Sebagai klien Sebagai objek Dari 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 produk Produknya Humas gitu Karena kan media Bagian dari mereka Harusnya gitu Waktu di sana mas Waktu Waktu di Parecraft itu Bahkan saya mengundang Teman-teman media Waktu ada forum Forum apa Waktu Parecraft Justru malahan Agar mereka Menuliskan berita Buat Parecraft Di portalnya kita Parecraft Jadi Kalau kalian punya Berita Yang memang Harus ditulis Kadang-kadang Tidak semua berita Mereka kan bisa Naik di portalnya Mereka Ini saja Buat kita Karena kita Butuh berita itu Malahan Jadinya Kita memasukkan Teman-teman Parecraft Untuk Ayo jadi bagian Dari Dari campaign Bersama Jadi Parecraft Mengadakan Wadah itu Jadi Berita-berita Yang memang Mungkin Mereka sudah bikin Tapi tidak bisa Naik di portal mereka Bisa pasti Mas Pas itu Atau Pasti ada Tim koreksinya Dulu kan Yang koreksi Di Parecraft Pasti Pasti ada Hanya Itu untuk Kasih lihat Sama mereka Kalau kita Terbuka Sama teman-teman Wartawan Kalau mau Nulis berita Di kita Juga bisa Jadi Apa Communication Outletnya Kementerian Saat itu Bukan 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 Dari perspektif Benar ya Komunikasi Publik Tapi juga Ini adalah Media Dimana Orang Bisa Dapatkan Informasi Tentang Kementerian Dan Objektif Kenapa Karena menulisnya Bisa siapa aja Termasuk Wartawan Objektifitas Tetap Bisa Dijaga Ya Mas Prabu Bisa Duh Harusnya Bisa Menurut saya Apalagi Tadi Kalau Memang tetap Ada gap keepernya Yang betul-betul Bisa Mengkurasi Dan Memastikan Beritanya Juga Seimbang Betul-betul Tujuannya Juga Baik Dan Positif Tentu Kita bisa Langsung Menilai Saat-saat Dalam proses Memilihnya Mengkurasi Beritanya Oke Kalau mewakili Teman-teman Wartawan Ini Prabu Senior Presiden Sudah Menyetujui Untuk 5.000 Lebih Wartawan Yang Divaksinasi Apalagi Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Di masa Pandemi Ini Oh ya Ngomong-ngomong Mas Prabu Sudah Dapat Divaksin Sudah Divaksin Belum Belum Tapi pengen Pengen Soalnya Waktu Masuk Kesini Kan Saya Baru Masuk Kan Ke MNC Jadi Data Saya Nggak Ada Di Perusahaan Yang Diajukan Tapi saya Pengen Banget Di Vaksin Lagi Cari Caranya Gimana Ntar Kalau Vaksin Mandiri Dibuka Saya Pasti Vaksin Dukung Vaksin Total Apalagi Harapan Pemerintah Di masa Pandemi Dari Sebagai Instan Apalagi Yang Diharapkan Dari Pemerintah Sebagai Instan Di masa Pandemi Ini Karena Sebenarnya Untuk Bisnis Media Sendiri Kan Di Masa Pandemi Ini Sangat Mempengaruhi Kan Apalagi Kalau Misalkan Sebelum Pandemik Yang Namanya Kerja Di Media Khususnya Di TV Itu Benar-benar Ritmenya Kan Apalagi Sekarang Pandemik Sudah Nggak Bisa 100% Orang Hadir Di situ Mas Pastinya Ya Lagi-lagi Kalau Saya Melihatnya Komunikasi Tadi Tapi Sebetulnya Sekarang Jauh Lebih Membaik Menurut Saya Dengan Apa Namanya Bagaimana Pak Menkes Berkomunikasi Sangat Terbuka Bapak Presiden Juga Aktif Sekali Kampen Tentang Vaksin Ini Sampai Ada Perangkau Vaksin Yang Baru Diluncurkan Mungkin Kalau Boleh Usul Gini Teman-teman Teman-teman Pers Tentu Kalau 5.000 Ini Hanya Simbolik Banyak Wartawan Di Indonesia Harapannya Seluruh Teman-teman Wartawan Bisa Mendapatkan Vaksin Kenapa Karena Pemerintah Pasti Membutuhkan Teman-teman Wartawan Ini Untuk Bisa Juga Menggaungkan Kampanye Mengatasi Pandemi Ini Dan Itu Harus Dimulai Wartawannya Divaksin Dulu Supaya Aman Waktu Cari Berita Sedang Menuliskan Berita Jadi Kalau Bisa Diutamakan Tentu Teman-teman Wartawan Pasti Kami Akan Sangat Menyambut Dengan Baik Wartawan Ini Banyak Sekali Bukan Hanya Wartawan TV Radio Chat Wartawan Cyber Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Wartawan Televisi Ini Juga Harus Dipikirkan Apalagi Media Termasuk Ada Terdepan Apalagi Dalam Pemberitaan Media Pemberitaan Segala Hal Untuk Pemberitaan Pemberitaan Tujuh Apalagi Wartawan Cyber Termasuk Media Mainstream Kalau Dulu Media Mainstream Tidak 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 Tinggi Jadi Saya Sering Mendapati Berita Teman-teman Yang Di grup Itu Meng Capture Screen Hasil Antigen Atau Hasil Swap Positif Jadi Jadi Kayak Biasa Wah Si ini Positif Itu Positif Memukul Industri Pers Ya Betul Betul Kita Harapkan Sekali Kalau Misalnya 5.000 Ini Sebagai Pesan Awal bahwa pemerintah hadir buat teman-teman wartawan tentu kita apresiasi sangat semoga betul-betul bisa menjangkau semua wartawan yang ada di Indonesia baik-baik teman-teman wartawan menjadi lebih bisa menghadapi pandemi COVID-19 dan juga insya Allah bisa memperbaiki industri media kita yang juga sangat terbukuh selamat menyenangkan tapi karena ini tuh podcast dan kita ngobrol-ngobrol lebih panjang, nanti kita ketemuan ya Mas Prabu sampai kita ngopi-ngopi bareng sebelum saya tutup nih kita foto dulu yuk, buat dokumentasi oke ya wajib ini ketemu Mas Prabu ngopi ya kan tadi katanya harus bertemu dengan wartawan dan mesti ngopi ayo siap, nanti kapan abang mau saya ajak teman-teman yang lain di itu, di restoranmu kita ke bulu-bulu aja ngobrol-ngobrol Mas restoranmu tebet oh bener-bener sambil makan stick stick apa namanya lupa Abu Prabu stick and coffee aku sampai tau kan karena stick sambal matahnya saya selalu pesan eh Pak Fajal tau gak sih Mas Prabu juga punya makanan sehat loh oh iya harus pesan oke oke warung fit siap warung fit namanya oke kita foto dulu yuk Pak Fajal Pak Fajal Mas Prabu Prabu stick and coffee oke satu dua oke sekali lagi satu dua sip terima kasih banyak Prabu sukses selalu sukses semua kegiatannya makasih semangat olahraga juga salam kembali thank you bye-bye bye-bye bye-bye